Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini kita akan melihat atau menyimak ya teman-teman penjelasan berkaitan dengan keanekaragaman hayati dalam ancaman disitu teman-teman sudah melihat tampilan bahwa disitu ada satwa liar yaitu primata dan juga foto-foto landscape yang sangat luar biasa ini memang sangat indah sekali tanpa satwa tanpa tumbuhan itu alam kita tidak bagus teman-teman jadi apa yang harus kita lakukan ya kita harus menjaganya agar tetap stabil tetap terjaga, tetap lestari nah ini teman-teman dapat melihat ada para keeper istilahnya keeper atau pengasuh pengasuh dari bayi-bayi orang hutan yang berusaha menyelamatkan orang hutan gitu nah sudahkah kita kembali ulang oke sudahkah kalian melihat kami kalau belum pernah melihat silahkan lihat fotonya mereka itu sangat lucu mereka mampu menyeimbangkan ekosistem yang ada di tempat mereka di habitat mereka gitu menurut kalian apakah kami tidak layak hidup ya saya berpendapat bahwa kalian layak hidup gitu kalian mempunyai hak untuk hidup kami lucu kan ya para pecinta satwa ya terutama satwa liar pasti punya pikiran yang sama dengan saya bahwa ini sangat lucu teman-teman jadi kehadiran mereka itu juga bisa membuat kita terapi pikiran terapi hati gitu karena ya membuat pikiran kita happy gitu ada nilai-nilai terapinya seperti itu nah tolong jaga habitat kami oke kami juga ingin hidup seperti mereka seperti kalian gitu oke alam itu menghidupkan alam adalah rumah alam adalah sahabat ya benar teman-teman jadi ketika kita menjaga dan melestarikan alam itu kita dapat menikmatinya yang dimana alam itu memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi teman-teman salah satu contoh saja ketika kita berada di tengah-tengah hutan ya bagi yang pencinta untuk pencinta adventure gitu ya itu kita dapat menghirup udara yang sangat sejuk sekali teman-teman itu luar biasa teman-teman keanekaragaman hayati dalam ancaman nah manusia adalah penyebab terbesar kepunahan spesies apakah ini benar ya teman-teman ini benar di kalau saya tidak salah itu di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi itu ulah tangan-tangan manusia jadi kita semua ulahnya teman-teman kita yang serakah kita yang sangat nafsuan sekali untuk bagaimana membuat diri kita puas padahal kita itu sama sekali tidak pernah puas gitu dengan tindakan kita itu kita bisa membuat habitat parasatual liar itu rusak habitat parasatual liar itu tidak lagi bisa ditinggali oleh satwa-satwa gitu itu semua ulah-ulahnya kita manusia di tahun 2012 kehilangan habitat ancaman utama hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia di tanggal 7 Mei 2012 ini terbit gitu nah ini bagaimana di tahun 2012 sudah mulai mulai hilang keanekaragaman hayati kita walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga ada ya tapi disini yang saya ambil beritanya itu di tahun 2012 teman-teman terus kemudian di tahun 2018 Indonesia hadapi ancaman kebunahan keanekaragaman keanekaragaman hayati itu tanggal 30 Agustus tahun 2018 terus ada juga tahun 2019 penyebab dan akibat kebakaran hutan di Kalimantan hingga Sumatra nah ini terlihat fotonya terlihat dokumentasinya itu kota diselimuti oleh asap teman-teman ini diterbitkan pada tanggal 17 September 2019 nah dan juga terdapat berita yang satunya di tahun 2019 tanggal 18 bulan 9 itu Pak Jokowi presiden kita itu menggunakan mobil rental untuk mengunjungi lokasi kebakaran di Riau ini beliau sangat memiliki KPKan yang sangat luar biasa terhadap alam kita teman-teman patut diacungi jempol teman-teman nah ancaman utama keanekaragaman hayati kerusakan ekosistem terjadi akibat ulah manusia yang sengaja mengubah mendegredasi dan merusak bentang alam dalam skala luas kerusakan ekosistem tersebut mendorong spesies dan bahkan komunitas menuju ancaman kepunahan ancaman yang paling utama terhadap keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia adalah dapat berupa perusakan habitat yang pertama kerusakan habitat sebagai akibat yang tak dapat dihindari dari bertambahnya populasi penduduk dan kegiatan manusia iya populasi penduduk itu juga nantinya akan mengakibatkan rusaknya habitat satu aliar saya kasih contoh yang sederhana saja teman-teman di dalam suatu daerah apabila jumlah penduduknya itu mulai meningkat ya otomatis pemukiman nya juga bertambah dong itu apabila di pemukiman di bagian kotanya itu sudah sempit otomatis tinggal mencari tempat di bagian arah hutan jadi hutannya ditebang dibangun pemukiman disitu perlahan-lahan habitat dari satwa liar itu mulai hilang gitu nah kegiatan-kegiatan manusia itu banyak sekali yang merusak habitat satwa liar yang paling utama itu adalah penebangan pohon yang diperlukan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan ekonomi juga yang dimana pohon-pohon besar itu ditebang terus kemudian tidak tidak ada kegiatan untuk menanam kembali nah itu bisa bahaya teman-teman dan atas ulahnya kita itu juga akan kembali ke kita nah saya kasih contoh sederhananya ketika kita menembang pohon terus kemudian kita tidak menanamnya kembali akibatnya apa wilayah yang kita pangkas pohon-pohonnya itu perlahan-lahan mulai menunjukkan kelongsorannya dan itu nanti akan berakibat fatal apabila ada orang yang lewat atau longsornya di pemukiman dan lain sebagainya itu sangat beresiko sekali teman-teman dampaknya sangat besar sekali teman-teman jadi makanya kita harus punya hati yang sangat bagus yang sangat baik untuk bagaimana untuk kita memberikan kasih sayang kepada satu-satu liar atau juga tumbuh-tumbuhan yang lain itu untuk apa untuk melestarikannya untuk menjaganya sehingga di kedepan nanti anak susu kita juga bisa menikmatinya gitu nah sekarang contohnya badak Sumatera itu sudah mulai mendekati kepunahan teman-teman nah itu nantinya anak cucu kita ke depan itu sudah tidak bisa lihat lagi badak itu seperti apa yang ada hanya foto-fotonya yang ada hanya apa namanya gambar-gambarnya saja gitu itu karena karena ulah kita itu itu yang harus kita pikirkan teman-teman terus kemudian berikut lagi ancaman genting terhadap habitat utama yang memiliki pengaruh besar keberadaan spesies ini menurut Stein dan kawan-kawan di tahun 2000 ya jadi penembangan pohon itu kisarannya 12% terus kemudian ancaman dari kebakaran alami itu 13% infrastruktur dan jalan 17% polusi 20% pengembalaan ternak 22% reaksi alam terbuka 27% proyek air 30% pembangunan komersial 35% dan juga pertanian yang paling besar disini adalah pertanian 38% gitu nah ini menurut Stein dan kawan-kawan tahun 2000 nah terus kemudian degradasi habitat termasuk polusi nah seperti yang kita lihat tadi datanya polusi itu 20% berperan sebagai kerusakan habitat kerusakan keragaman hayati kerusakan lingkungan gitu ya disini diterangkan bahwa Indonesia salah satu degradasi lingkungan terbesar yang kerap terjadi dan harus diatasi adalah kebakaran hutan yang sangat berdampak pada ekosistem sekitarnya dan kelestarian habitat bentuk paling umum dari degradasi adalah polusi nah polusi yang disebabkan oleh pestisida limbah rumah tangga gas atau asap yang dikeluarkan oleh limbah pabrik terus kemudian mobil atau kendaraan gitu ya nah umumnya pasti teman-teman berpikir bahwa polusi itu asap dari kendaraan bermotor atau mobil padahal tidak polusi itu di dalamnya disebabkan oleh pestisida limbah rumah tangga gas atau asap yang dikeluarkan oleh limbah-limbah pabrik perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan asapnya terus kemudian mengeluarkan limbah-limbahnya di sembarang tempat nah itu juga menyebabkan polusi itu istilahnya juga polusi gitu ya nah terus kemudian teman-teman perubahan iklim global gitu nah secara alami karbon dioksida atau CO2 gas metana atau CH4 dan juga gas-gas lainnya dalam jumlah kecil di atmosfer dapat menuruskan cahaya matahari sehingga menghangatkan permukaan bumi uap air dan gas-gas tersebut dalam bentuk awan menahan pantulan energi panas dari permukaan bumi pengeluaran panas dari bumi ke angkasa menjadi diperlambat nah gas ini disebut gas rumah kaca karena fungsinya yang sama dengan rumah kaca gitu dampak yang sama terjadi dengan di bumi jadi teman-teman kita bisa mengurangi itu dengan cara apa dengan cara kita menanam pohon salah satunya ya kalau misalkan di lokasi perumahan teman-teman tidak bisa ditanam pohon yang besar itu teman-teman bisa mencari tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga yang bisa ditaruh di pot atau bisa didesain itu seperti teman-teman kecil yang ada di pekarangan rumah yang kecil dengan mengurangi kecil itu juga bisa membantu membantu mengurangi efek dari gas rumah kaca gitu nah pemanfaatan spesies secara berlebihan eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia diduga telah mengancam sepertiga mamalia dan burung yang genting dan rentan kepunahan untuk bertahan hidup manusia selalu berburu daging hewan liar dan memanen makanan serta sumber daya alam hayati ironisnya manusia saat ini sudah banyak yang mulai meninggalkan culture lama yang sangat bersahabat terhadap habitatnya seperti tidak memburu anak satwa dan berburu betina pada musim-musim tertentu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati agar dapat dipanen secara berkala dan turun-temurun nah teman-teman foto di samping ini adalah seorang anak memegang paruh dari burung rangkong terus kemudian dan juga memegang kaki dari burung rangkong nah ini teman-teman dokumentasi yang saya ambil di suatu daerah di Halmehera di Maluku Utara yaitu si pemburu ini ketika dia memburu burung rangkong itu dia mengoleksi paruh sayap dan juga kaki daripada burung rangkong jadi beliau jadi si pemburu ini mengoleksinya dan memiliki pengetahuan lokal terkait dengan terkait dengan waktu-waktu atau simbolisasi dari koleksinya jadi misalkan paruh dari rangkong ini sudah berapa tahun gitu lamanya berapa tahun yang dia buru terus kemudian ada satu tahun ada beberapa bulan yang diburu gitu nah jadi dia bisa menjelaskan waktu-waktunya terus kemudian bagaimana dengan Maluku Utara nah teridentifikasi ada sembilan jenis burung paruh bengkok di Maluku Utara diantaranya ada Kakotoa Putih Nuri Bayan Kasturi Ternate Nuri Pipi Merah Nuri Kalung Ungu Betat Kelapa Paru Besar Nuri Raja Ambon Serindip Maluku Perkiciragu Merah itu ada sembilan ada sembilan jenis burung paruh bengkok di Maluku Utara tapi yang endemik itu ada tiga jenis teman-teman yaitu Kakatua Putih Kasturi Ternate dan juga Serindip Maluku itu yang paling yang endemik di Maluku Utara teman-teman keberadaan burung paruh bengkok di Pulau Almehara mendapat ancaman dari perburuan dan penangkapan secara liar untuk perdagangan ilegal sebagai koleksi peliharaan atau permintaan yang tinggi nah koleksi peliharaan itu bisa jadi si pemburu itu dia menangkap terus kemudian dia memeliharanya ada juga si pemburu itu memberikan kepada keluarganya untuk dipelihara ada juga permintaan dari orang lain untuk menangkapnya kemudian dibayar dan dipelihara dan juga ada yang diselundukkan untuk diperdagangkan di luar gitu jadi motifnya adalah motif perbuluan liarnya itu adalah nilai ekonominya gitu jadi satu-satu itu memiliki nilai ekonomis gitu nah fakta di meleku utara data perfauna di tahun 2002 itu terdapat 15 ekor per tahun di tahun 2008 10 ribu ekor per tahun nah disitu jenisnya adalah kakak tua putih kakusuri ternate nuri bayan dan nuri kalung ungu nah 15 59 persen diperdagangkan di tingkat domestik sedangkan 41 persen diselundukkan ke Filipina teman-teman teman-teman data ini saya dikasih oleh teman saya di dari Taman Nasional Kita Jawa Lulubata sehingga saya gunakan untuk memberikan materi sekaligus sosialisasi kepada mahasiswa nah burung perubengkok sebagai satu peliharaan di ternate satu dari sepuluh kepala keluarga memelihara burung entah burung apa ada juga burung perubengkok nah ini data dari burung Indonesia tahun 2014 kasus terakhir Mei 2016 kemarin adalah penyitaan 215 ekor burung nuri bayan dan kakak tua putih oleh ditpol air polda maluku utara dari desa rangaranga kabupaten halmahera selatan yang hendak diselundupkan ke Filipina nah ini nuri kalung ungu teman-teman terus kemudian ini adalah kasturi ternate gitu nah data penyitaan atau penitipan jenis burung perubengkok tahun 2011 2016 itu teman-teman bisa lihat ada 7 ya ada 7 jenis nuri bayan kakak tua nuri kalung ungu nuri ternate raja papua beo papua perkeci dagu merah nah selain itu ada juga perburuan kus-kus di maluku utara sendiri itu memiliki beberapa jenis kus-kus diantaranya ada kus-kus GB kus-kus obi yaitu palangir ros cildi dan juga palangir mata biru atau kus-kus mata biru nah disini juga ada pemburu ya jadi mereka berburunya sekitar puluhan ekor dalam satu malam ini sangat miris sekali teman-teman karena di maluku utara itu terdapat kus-kus mata biru yang jenisnya dapat ditemukan di ternate dan juga tidore dan kemarin sempat dapat data baru yaitu kus-kus mata biru juga ada di moti teman-teman di pulau moti nah ini terlihat penjualan daging kus-kus kus-kus yang sudah ditembak terus kemudian dijual ini kemungkinan pasar-pasar kecil ini yang ada di papua ya di papua ini terbitannya 5 agustus 2017 nah dan juga ada perburuan junaimas di helmahera tengah ya di helmahera tengah burung junaimas sangat sering sekali diburu oleh oknum-oknum tertentu kemudian dimanfaatkan sebagai apa namanya kebutuhan protein untuk dimakan ya dimakan terus kemudian ada juga yang menjualnya gitu dengan kisaran harga-harga tertentu gitu sebenarnya ada juga yang memelihara burung junaimas tapi saran saya tidak perlu dipelihara langsung dilepas liarkan aja gitu nah ini tolak yang berkaitan penolakan aksi penolakan ya maksudnya berkaitan dengan pembebasan lahan gitu kita lewati saja nah teman-teman majunya suatu bangsa tercermin dari cara mereka memperlakukan alam jadi marilah kita memperlakukan alam sebaik mungkin karena itu merupakan salah satu indikator dari majunya suatu bangsa oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak video penjelasan ini mohon maaf bicara saya lebih cepat karena takutnya durasinya agak lama ini sudah tidak tahu mungkin 10 atau lebih dari 10 menit oke terima kasih teman-teman saya akhiri salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati